Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe Dapet Ini benar, mbak Pedis Rasa pedas, rasa manis Berpetualang sambil menikmati keindahan alat Indonesia Dengan beragam kearifan budaya serta kuliner khas, sungguh sangat menyenangkan Kali ini, Saya Cesar Ramadanis akan mengajak sahabat semua di rumah untuk mengikuti petualangan saya di Kepulauan Seribu, Jakarta Selain Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan pusat bisnis, politik dan kebudayaan, Jakarta yang terletak di pesisir bagian Barat Laut Plojowa memiliki keindahan dan kekayaan laut laut yang tidak kalah dengan laut laut di Indonesia timur lainnya Dan kali ini, saya bersama dengan Bapak Abdul Rohim dan anaknya Ang Saputra, penduduk asli Pulau Panggang ingin mencari udang peko Pulau Panggang tidak hanya sebagai tempat terteduh Pulau yang disebut-sebut sebagai salah satu pulau terpadat sedunia juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatnya Mencari ikan ataupun satwa lainnya menurut Bapak Abdul tidak mudah, butuh perjuangan keras Pasalnya, awal tahun ini telah memasuki musim Barat Daya Biasanya pada musim ini, angin bertiuk dari arah Barat Daya ke arah timur laut melewati pulau-pulau dengan kecepatan yang sangat kencang Kondisi ini tentu diperparah dengan ombak laut yang cukup gana serta badai angin Tidak heran banyak nelayan menyandarkan perahunya di dermangkan dan sangat jarang untuk mencari ikan Ayo kita berangkat Udang peko sejenis udang yang hidup di dasar perairan dangkal sekitar pulau-pulau Udang ini berserang dengan menggali lobang di lamun-lamun dan karang yang berpasir Cara menangkap udang ini masyarakat menyebutnya dengan memengko Maka udang ini diberi nama udang peko Udang ini memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan cukup digemari Setelah melihat cuaca mendukung saya dan Bapak serta Aang langsung mencari udang pengko Udang pengko biasanya hidup di laut dangkal Biasanya jika air laut pasang air hanya sampai sedada orang dewasa saja Sebelum memasang jebakan Bapak mencari umpan terlebih dahulu Bermodalkan alat seadanya Bapak mencari ikan dan satwa lainnya yang biasa digunakan sebagai umpan Selain ikan-ikan kecil Bapak berhasil mencari ikan yang cukup unik yaitu ikan sebelah Ikan sebelah atau disebut juga flatfish merupakan ikan demersal dengan distribusi yang luas Meliputi Teluk Persia dan Pantai Timur Afrika sampai Jepang Pantai Utara sampai Selatan Australia dan Indo-Pasifik Ikan berbadan pipih ini mempunyai kemampuan untuk menyemarkan tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya sebagai penyemaran Sehingga mangsanya dapat dikelabui dan dapat dengan mudah ditangkap Biasanya ikan yang memiliki nama latin sinoglosus lingua ini Memendamkan badannya ke dalam lumpur atau pasir di dasar laut Sementara hanya matanya yang muncul ke permukaan Ikan yang didapat dipotong kecil lalu dimasukkan ke dalam jebaka Untuk memancing udang secara tradisional ada dua metode yang dapat ditempuh Pada metode pertama memancing udang dengan memasukkan jebakan ke dalam lubang udang dan menunggunya Sedangkan metode kedua setelah jebakan sudah terpasang Pemancing dapat meninggalkan hingga udang tercerat Dan saya memilih untuk cara yang kedua Pencarian udang siap dimulai Satu demi satu jebakan saya pasang Setelah terpasang saya dan bapak tinggalkan menunggu udang yang tercerat Sambil menunggu umpan saya dimakan oleh udang Saya diajak bapak mencari tedong-tedong Keong laut yang biasa disebut masyarakat di pulau ini Tedong-tedong adalah keong laut atau dalam bahasa latinnya disebut lambis Tedong-tedong hidup di perairan berkarang yang banyak ditumbuhi oleh ganggan Tedong-tedong memiliki rumah cengkang berbentuk kumparan Pada bibir mulut cengkangnya terdapat tonjolan-tonjolan panjang meruncing sebanyak 6 hingga 10 buah Ya, kali ini keberuntungan saya dipertaruhkan lagi Karena untuk menemukan satu saja kerang biasanya harus mendatangi beberapa pulau Belum lagi cuaca yang kurang mendukung Dapat! Ini benar, Pak! Belum catong itu Wah, gede juga ya, Pak Saya masukin Pak, kita cek lagi aja, Pak, yang tadi Cepan deh Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udang lipan, udang mentadak, atau udang ronggeng atau dengan bahasa Inggris mantis shrimp merupakan sejenis spesies udang yang diperdagangkan. Ia merupakan sejenis spesies udang laut. Terima kasih. 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 Udang lipan terdapat dalam berbagai warna, dari perang terang kepada warna kuning batat terang. Sungguh ia merupakan hewan biasa, dan antara pemangsa penting di kebanyakan habitat kawasan air laut tropika dan subtropika cetek, ia kurang dipahami karena kebanyakan spesies menghabiskan kebanyakan hayat mereka berlindung dalam sarang dan lubang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!